Penyidik Satreskrim Polres Tulungagung menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis yang dilakukan oleh mantan pacarnya. Dalam rekonstruksi tersebut adegan yang dilakukan tersangka diperagakan oleh peran pengganti karena luka tembak di kaki tersangka belum sembuh. Melengkapi perkas penyidikan kasus pembunuhan korban AK, gadis desa Junjung, kecamatan Sumber Gempol Tulungagung, Penyidik Satreskrim Polres Tulungagung menggelar rekonstruksi. Rekonstruksi yang digelar pada selasa siang tersebut dilakukan di tiga tempat, yakni di Maapolres Tulungagung, di TKP Rumah Korban, dan di sungai tempat tersangka membuang barang bukti HP. Dalam rekonstruksi di tiga tempat tersebut, polisi menghadirkan tersangka MT, warga desa Tanjung Sari, kecamatan Boyolangu. Namun adegan rekonstruksi ini diperankan oleh pemeran pengganti. Tersangka hanya mengikuti jalannya rekonstruksi dari kursi roda, karena luka tembak di kaki kanannya belum sembuh. Kasat Reskrim Polres Tulungagung, AKP Agung Kurnia Putra mengatakan, dalam rekonstruksi terdapat 69 adegan. Adegan pertama hingga adegan ke-20an dilakukan di Maapolres. Kemudian adegan selanjutnya dilakukan di TKP Rumah Korban. Adegan di TKP Rumah Korban dimulai ketika tersangka hendak masuk ke rumah korban melalui pintu depan, namun terkunci. Kemudian tersangka masuk rumah melalui atap membuka lima buah genting. Aksi pembunuhan diperagakan antara adegan ke-50 hingga ke-60, di mana saat itu tersangka masuk ke kamar korban, membekap mulut korban, dan menusuknya pada bagian dada, leher, dan bunda korban menggunakan senjata tajam yang dibawanya. Usai melakukan pembunuhan tersangka kemudian membuang senjata tajam ke sungai di depan rumah korban. Setelahnya membuang telepon genggam milik korban ke sungai besar yang berjarak sekitar 300 meter dari TKP. Hari ini kita melahirkan rekonstruksi terkait pembunuhan dengan korban Almarhum Risma, kemudian pelakunya saudara MT atau Mustakim. Kita melahirkan rekonstruksi di rumah korban, kemudian juga di sekitar rumah korban dan di kantor polisi sebagai pengganti tempat kejadian sebelum TKP. Di rekonstruksi ini kita melaksanakan 69 adegan yang dibagi menjadi beberapa sesi di antara beberapa tempat tersebut. Kemudian juga pelaku dalam hal ini kita lakukan peran pengganti karena memang pelaku sedang atau tersangka ini masih dalam keadaan sakit dan tidak memungkinkan untuk melakukan rekonstruksi. Sesuai dengan BAP dan? Setelah pelaksanaan rekonstruksi ini, penyidik menargetkan pelimpahan berkas kejaksa dalam satu hingga dua pekan ke depan. Dalam kasus ini penyidik menjerat tersangka dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana dalam waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara.